Saudara Festival Lampu Colok menjadi salah satu tradisi dari masyarakat Melayu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Setiap memasuki malam 27 Ramadhan, tradisi ini dimulai dari kampung hingga kota dengan pemandangan hiasan Lampu Colok. Ada yang unik di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dalam mengisi malam 27 Ramadhan yaitu gelaran Festival Lampu Colok. Festival Lampu Colok ini sudah menjadi tradisi turun-temurun sejak dahulu masyarakat Melayu dan masih terjagang hingga saat ini. Memasuki malam 27 Ramadhan di Bengkalis, kita akan melihat beragam miniatur dibentuk oleh penggiat Lampu Colok, mulai dari miniatur masjid hingga miniatur cantik lainnya. Miniatur ini hampir mengiasi setiap kampung dan wilayah mulai dari desa hingga ke kota. Kepala Dinas disebut Parpora Bengkalis Anharizal menjelaskan festival Lampu Colok ini disamping memiliki pesan yang tinggi, juga sebagai karifan lokal dan memiliki daya pikat tersendiri di malam 27 Ramadhan atau lebih akrab malam 27 Likur. Tahun 14.42 Likur ya, untuk tahun ini kita sudah berkenasi juga dengan provinsi, juga sudah minta izin cuci dengan mimpinan yang berarti, Alhamdulillah untuk pelaksanaan Festival Lampu Colok tahun 2021, tahun 14.42 Likur ya, kita laksanakan nanti pada malam ke-27 Ramadhan, atau yang kita kenal dengan malam 27 Likur. Itu biasanya bagi masyarakat kita yang ada, itu adalah merupakan tradisi yang ada di Kabupaten Bengkalis, itu sampai malam terakhir mereka tetap biasanya memasang Lampu Colok tersebut. Jadi Festival Buraya Lampu Colok ini dilakukan adalah untuk menyemarakan malam 27 Ramadhan, selain kemudah menunjukkan keempatannya, tidak ada yang sama, juga menunjukkan kreativitas dalam membuat Menara Lampu Colok. Sesuai kesepakatan untuk tahun ini, akan kita adakan Festival Lampu Colok yaitu di Sintangaya. Bahan Lampu Colok sendiri terbuat dari kaleng bekas dan minyak, serta miniatur cantik tersebut dibuat dari kayu yang dikerjakan secara gotong royong. Pelaksanaan Festival Lampu Colok tahun ini dilaksanakan secara ketat, dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai langkah bersama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Bengkalis. Jastro FND, TV Ririau, Pelaporkan